Selamat datang di channel Pol Tangan TV. Channel Youtube yang berisi edukasi dan informasi seputar Youtube. Video kali ini membahas penyebab subscriber channel Youtube berkurang otomatis dan cara mengembalikan subscriber yang berkurang atau hilang dari channel kalian. Salah satu yang bisa menjadikan channel Youtube kalian berkembang adalah dengan bertambahnya subakriber di channel kalian. Tapi subscriber juga bisa menghambat perkembangan channel Youtube kalian jika subscriber channel kalian berkurang atau hilang secara otomatis dari channel kalian. Banyak faktor yang menyebabkan subscriber di channel Youtube kalian berkurang atau hilang secara otomatis bahkan bisa secara drastis kurangnya. Ada 3 faktor yang menyebabkan subscriber channel kalian hilang secara otomatis. Penyebabnya adalah subscriber unsubscribe sendiri. Kejadian subscriber unsubscribe channel kalian bisa disebabkan karena kemungkinan channel atau video yang ada di channel kalian kurang bermanfaat. Atau tidak menarik minat subscriber channel kalian untuk menonton atau selalu mengikuti info dari video channel kalian. Hal ini bisa menyebabkan subscriber channel kalian berkurang. Atau ada juga para subscriber channel kalian dengan tidak sengaja unsubscribe channel kalian. Untuk hal yang seperti ini pihak YouTube telah membuat pop-up atau notifikasi jika ada subscriber yang tidak sengaja atau sengaja unsubscribe suatu channel. Pop-up ini dibuat YouTube untuk memastikan dan meyakinkan para subscriber dengan tindakannya tersebut. Faktor yang kedua yang bisa menyebabkan subscriber channel kalian hilang atau berkurang adalah subscriber spam atau akaun spam. Maksud dari subscriber spam di sini adalah subscriber yang didapat dari bot atau robot yang bukan merupakan subscriber murni. Atau bisa juga suatu channel melakukan sub for sub dengan channel yang lainnya. Dengan demikian pihak YouTube menganggap hal ini adalah spam atau subscriber palsu dan dapat dipastikan subscriber ini akan dihilangkan dari channel kalian secara otomatis. Oleh karena itu lakukanlah hal yang sewajarnya yang tidak melanggar pedoman komunitas YouTube dalam membuat channel. YouTube menghapus subscriber spam dari channel kalian. Jika terpengaruh, kalian akan melihat peringatan di YouTube Studio. Jika suatu akun telah ditetapkan sebagai spam, akun tersebut tidak diperhitungkan dalam jumlah total subscriber. Namun, akun tersebut tidak di unsubscribe dari channel kalian. Akun tersebut terlihat masih tetap subscribe dan terus menerima video Anda dalam feed subscription. Faktor yang ketiga bisa membuat berkurangnya subscriber adalah Akaun atau subscriber yang telah ditutup YouTube. Maksudnya adalah akun yang ditutup oleh pengguna atau dihentikan oleh YouTube karena melakukan pelanggaran kebijakan. Kenapa akun tersebut ditutup? Kemungkinan akun tersebut merupakan akun spam atau akun robot yang diperoleh dengan cara membeli subscriber di tempat jasa penjualan subscriber. Atau bisa juga akun tersebut merupakan akun yang dibuat tidak mematuhi standar komunitas YouTube. Saat pengguna menutup akun Googlenya secara menyeluruh, mereka dianggap tidak ada lagi di YouTube, sehingga tidak dihitung dalam jumlah subscriber. Kalian dapat melihat jumlah subscriber yang menghapus akunnya di bagian YouTube Analytic yang dihitung sebagai akun yang ditutup. Akun yang ditutup tidak diperhitungkan dalam jumlah subscriber. Akun yang terpengaruh adalah akun yang ditutup oleh pengguna atau dihentikan oleh YouTube karena melakukan pelanggaran kebijakan. Itulah faktor yang menyebabkan subscriber kalian hilang secara otomatis. Lalu bagaimana cara mengembalikan subscriber yang hilang tersebut? Caranya cukup mudah untuk kalian lakukan yaitu dengan cara selalu upload video secara rutin. Agar subscriber kalian yang hilang tersebut bisa mendapatkan info video terbaru yang kalian upload di feed subscription channel mereka. Dengan munculnya video yang baru kalian upload di feed subscription channel mereka maka kemungkinan mereka akan melihat atau menonton video kalian tersebut. Karena mereka menonton video yang baru kalian upload tersebut maka dapat dipastikan subscriber kalian akan kembali lagi. Pada umumnya, jika jumlah subscriber kalian mengalami fluktuasi itu adalah hal yang normal. Jika tingkat fluktuasi jumlah subscriber terlihat tidak normal hal ini mungkin disebabkan oleh masalah yang telah diketahui. Jika kalian mengalami masalah tingkat fluktuasi jumlah subscriber yang tidak normal laporkan masalah tersebut kepada YouTube. Pentingnya kalian upload video secara rutin dapat mempertahankan jumlah subscriber channel kalian dan juga bisa menambah jumlah subscriber kalian. Jadi sering-seringlah upload video agar para subscriber kalian bisa selalu menerima info terbaru dari channel kalian. Lakukan hal yang wajar hal yang tidak melanggar pedoman YouTube dalam mencari subscriber. Membuat video yang menarik dan bermanfaat dapat meningkatkan jumlah subscriber kalian. Itulah info dari channel saya tentang subscriber yang hilang secara otomatis di channel kalian. Hindari hal-hal yang dapat menghilangkan subscriber channel kalian seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian dan orang lain silahkan share dan subscribe channel kami. Agar kalian selalu dapat info-info seputar YouTube dari channel In.